selamat menikmati yang dimana kompresor ini bisa menghasilkan udara bertekanan tinggi nah penasaran dengan unit-unit yang di belakang saya simak terus video ini sampai habis oke hari ini produk yang kita review adalah kompresor bertekanan udara bertekanan nah kompresor udara bertekanan disini sendiri itu banyak digunakan di industri-industri seperti makanan terus industri vulkani sirban atau industri kecil yang dimana bengkel-bengkel motor bengkel-bengkel mobil yang sering kita lihat ya di pinggir jalanan atau di daerah rest area nah ataupun bahkan di industri untuk cuci mobil dan cuci motor nah untuk kompresor yang kita bahas kali ini adalah kita gak akan spesifik ke salah satu tipe tapi hari ini kita akan bahas stok apa saja sih stok kompresor tipe apa saja yang dijual oleh PT Indotara Persada nah di belakang saya ini mulai dari kompresor dengan kapasitas kecil yang start dari 550 watt sampai dengan 20 pk atau sekitar 1500 watt nah kompresor sendiri itu terbagi menjadi dua jenis ya yang pertama oil less atau yang kita sering sebut oil free yang dimana kompresor tersebut sangat cocok untuk industri makanan industri packaging apalagi packaging makanan bahkan industri yang memproduksi alat-alat medical atau kesehatan nah salah satu tipe lagi yaitu oil based yang dimana kompresor ini menggunakan salah satu dasarnya oli yang digunakan untuk daerah-daerah seperti bengkel atau daerah industri-industri vulkanis irban untuk material sendiri dari kompresor ini dibuat dengan materi yang sama dengan materi yang berkualitas koko dan dilengkapi dengan heavy duty powder coating yang dilengkapi dengan fitur anti karat juga sehingga penggunaan unit atau penyimpanan unit walaupun sudah lama atau bertahun-tahun cat unit itu tidak akan gampang mulai pudar dan tidak akan gampang karat nah sebelumnya untuk kompresor udara sendiri itu ada yang digerakkan oleh piston atau yang sering kita sebut cylinder head ada juga yang digerakkan oleh motoran atau sering kita sebut direct driver nah untuk di samping saya ada beberapa untuk tipe direct driver yang dimana penggerak atau untuk penghasilan udara berdekanan itu menggunakan elektrik motor nah untuk tiga tipe yang disitu yang persis di depan para pemirsa lihat itu adalah kompresor dengan tipe oil free atau oil less yang sering sekali dipakai untuk industri dental nah untuk di sebelah ini ini adalah oil kompresor dengan tipe oil base yang dimana untuk kompresor ini sendiri menggunakan oli sedangkan untuk kompresor disana tidak mengendung oli sama sekali nah di belakang saya setelah itu ada kompresor yang menggunakan cylinder head atau yang sering kita sebut piston kompresor piston nah untuk kompresor ini semua itu digerakkan dengan listrik ya jadi electrical piston belum disupport menggunakan engine ada juga kompresor yang menggunakan engine sebagai bahan penggeraknya tapi untuk produk yang kita bahas ini adalah electrical piston kompresor yang digerakkan oleh listrik nah berbagai macam tipe kompresor di belakang saya ini didukung oleh tenaga listrik dengan tegangan listrik mulai dari satu pas sampai dengan tiga pas ini salah satu contoh kompresor piston yang dijual di PT Indotara Persada nah untuk kompresor piston tersebut itu digerakkan oleh tiga buah cylinder head dan satu buah elektrik motor nah untuk di belakangnya itu sudah dilengkapi dengan van pulley dan van belt untuk piston sendiri itu ada tiga jenis ada kompresor yang menggunakan satu piston atau satu cylinder head ada kompresor yang menggunakan dua piston seperti contohnya ada di belakang saya nah ini menggunakan dua piston dan di depan saya ini menggunakan tiga piston nah perbedaannya apa? terus kenapa piston yang ini sama piston ini harus menggunakan dua dan tiga? kenapa tidak sama-sama menggunakan tiga piston? nah penjelasannya sih sangat sederhana ya untuk tiga piston tentu kapasitas dari yang dihasilkan oleh tiga piston ini lebih besar daripada kapasitas yang dihasilkan oleh dua piston atau dua cylinder head ini nah untuk penggerak atau kompresinya sendiri untuk kompresor ini terdiri dari dua macam dari dua tekanan udara yaitu 8 bar dan 12 bar nah kapan para pemirsa memilih 8 bar dan 12 bar? itu balik lagi ke kebutuhan para pemirsa nah untuk selanjutnya kita akan coba bahas beberapa tipe ya nah di depan saya ini ada kompresor dengan 3 cylinder head dengan tipe W0.5 yang dimana untuk kompresor ini mempunyai sekitar tangki ada dua tipe ya 100 liter dan 230 liter nah di kompresor ini seperti saya bilang untuk tipe kompresor ini merupakan kompresor oil-based ya sedangkan kalau untuk kompresor oil-free dia tidak akan ada indikator oli kenapa? seperti yang saya sampaikan di awal kalau untuk kompresor oil-free itu menggunakan oli grease tidak menggunakan oil base yang dimana oil grease itu tersebut sudah cocok untuk industri makanan ya sehingga angin yang dihasilkan oleh kompresor oil-free tidak akan mengandung oli sama sekali nah untuk kompresor yang di samping saya ini oil base ini mempunyai 3 cylinder head dengan 1 buah elektrik motor dilengkapi juga dengan ball valve 2 yang satu untuk ukuran besar yang satu untuk ukuran kecil nah di atasnya ada pressure gauge pressure gauge sendiri digunakan untuk memantau hasil tekanan angin dari kompresornya nah di sebelahnya ada safety valve yang dimana part ini sangat penting jika kompresor mengalami over pressure atau tekanan yang berlebih di sebelahnya lagi ada pressure switch yang dimana untuk menyetting maksimal pressure dari kompresor dengan minimal pressure dari kompresor maksudnya apa sih minimal dan maksimal pressure kompresor ini? nah sistem kerja kompresor ini mempunyai satu sistem kerja yang dimana dia bisa otomatis hidup dan mati berdasarkan pressure yang seperti saya bilang tadi kompresor dengan maksimal tekanan 8 bar dan maksimal tekanan 12 bar saya ambil contoh untuk kompresor yang maksimal tekanan 8 bar untuk maksimal tekanan 8 bar kompresor akan hidup mulai start dari 0 dia akan diisi anginnya sampai pressure gauge menunjukkan kalau tekanannya sudah mencapai 8 bar tekanan dimana? tekanannya ada di dalam tangki ya tempat penyimpanan udaranya nah ketika tekanan itu sudah mencapai 8 bar kompresor akan mati sendiri atau kita bisa sebut dalam mode standby bukan mati secara sistem ya atau mati secara listrik ya tapi mati dalam posisi standby kenapa posisi standby? karena ketika angin yang sudah tertampung dengan maksimal 8 bar ini digunakan untuk misalkan isi ban kendaraan atau untuk alat-alat industri lainnya nah tekanan itu akan berkurang ke minimal pressure yang kita sebut dengan minimum pressure contoh misalkan standar untuk minimum pressure 8 bar ada di 5 sampai 6 bar jika minimum pressure itu tercapai maka kompresor akan hidup kembali atau menyala kembali untuk mengisi angin itulah yang dinamakan sistem kerja otomatik pressure switch tersebut untuk kompresor piston kami rekomendasikan selalu penggunaannya itu dengan jangka waktu 8 jam ya dari 8 jam ini di dalam 8 jam ini para pemirsa wajib memberikan jeda waktu antara kompresor mati dan hidup mengisi angin dan istirahat itu sekitar 3 sampai 4 menit dalam kurun waktu penggunaan 8 jam kami sangat tidak merekomendasikan jika para pemirsa menggunakan kompresor piston ini dalam jangka waktu 8 jam menyala terus menerus kenapa? karena satu alasannya kapasitas oli dari unit ini tidak sebanyak dengan tipe screw compressor yang mungkin di video-video sebelumnya pernah kita bahas tapi di kompresor piston ini kapasitas olinya lebih sedikit sehingga pengerjaan atau penggunaan untuk kompresor piston ini hanya 8 jam tidak 24 jam seperti screw compressor nah untuk perawatan yang baik atau untuk maintenance yang lebih baik para pemirsa harus rajin mengecek kadar tingkat olinya ceknya gampang kok para pemirsa cukup lihat dari indikator oli yang terpampang di cylinder head ini pastikan oli itu selalu diganti setiap beberapa bulan sesuai dengan penggunaannya apakah secara kontinus atau beberapa saat saja nah pastikan indikator oli itu terisi full disini karena sama seperti mesin-mesin lainnya jika mesin tidak terlumas dengan oli yang baik maka mesin itu tidak akan memiliki umur yang panjang nah setelah itu di bagian cylinder head kita bisa melihat untuk cek valve elektrik motor dan kontaktor nah untuk setiap pembelian unit yang para pemirsa beli di indotara itu sudah dilengkapi dengan manual book dan buku waranti untuk kompresor yang dengan penggerak cylinder head itu dari PT Indotara Persada menawarkan waranti 3 tahun di bagian cylinder head dan 1 tahun untuk di bagian elektrikal motorannya nah untuk di bagian kompresor yang menggunakan elektrikal motor sebagai penggeraknya memiliki waranti 1 tahun pada bagian motorannya tentu syarat dan ketentuannya berlaku nah di setiap pembelian untuk kompresor udara yang di PT Indotara Persada itu juga sudah dilengkapi dengan manual book jadi usahakan para pemirsa sebelum menggunakan unit yang para pemirsa beli usahakan membaca manual booknya terlebih dahulu nah untuk setiap kompresor yang ada disini piston itu sudah dilengkapi dengan air filter ya air filter yang dimana digunakan untuk menyaring udara yang ditangkap dari luar sehingga udara yang diolah bersih dan bebas dari debu nah untuk kebutuhan para pemirsa PT Indotara Persada menyediakan kapasitas mulai dari 550 watt sampai 1500 watt dengan tangki dari 60 liter sampai dengan 500 liter jika para pemirsa merasa kalau untuk kebutuhannya belum tahu atau masih ragu para pemirsa jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi kontak PT Indotara Persada yang kami cantumkan di bawah video ini nah untuk beberapa kompresor yang mungkin para pemirsa lihat ini hanya beberapa dari stok yang kami punya nah kalau para pemirsa punya referensi atau kebutuhan yang mungkin di luar ini bisa langsung konsultasikan dengan tim sales departemen kami karena kami akan siap membantu para pemirsa dalam memilih kebutuhan kompresor yang para pemirsa butuhkan saya sudah jelaskan beberapa tipe kompresor yang PT Indotara Persada jual untuk yang terpampang sekarang disini adalah elektrik kapiston kompresor PT Indotara Persada juga menjual untuk gasolin diesel kompresor yang dimana kompresor tersebut digerakkan oleh enjin dengan berbahan bakar bensin nah sebelum saya mengakhiri video review saya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang sudah share, like dan nonton video review ini sampai habis dan juga saya tidak lupa sampaikan untuk para pemirsa yang menyukai atau pecinta kopi jangan lupa untuk follow youtubenya Fera Tivero Indonesia yang linknya akan kami lampirkan di bawah dan juga kepada para pemirsa yang suka melakukan vlog atau mempunyai youtube sendiri atau mempunyai akun tiktok sendiri sangat dipersilakan untuk datang ke geraha PT Indotara Persada untuk mengambil video atau vlog disini dan tim kami akan senang dengan senang membantu Anda nah sekian review dari saya dari tim sales departemen jika ada review atau produk yang ingin para pemirsa tahu lebih lanjutnya bisa request produk tersebut di kolom komentar atau bisa juga langsung menghubungi kontak sales PT Indotara Persada yang ada di bawah ini oke sekian video review dari saya kita jumpa lagi di video review berikutnya see you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih